Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam jumpa lagi di MG official Bekasi salam sejahtera sehat selalu dan penuh keberlimpahan rizki untuk sahabat-sahabatku semua di tanah air dan di seluruh dunia on the world ya di on the world ya dan seluruh on the world kita siapa bro seluruh on the world nah jadi kali ini gua pengen ngebahas tentang ini bro tentang gengen legend dan belgen ini benci kalbakal musik rock yang ada di dunia nah ini awal-awalnya ada sebutan itu indorok ya zaman-zaman dulu disebutnya indoroks band ini asalnya dari tanah Lobamora melupakan Lobamora kalau jaman dulu itu di namanya di Kepulauan Sunda kecil lo bingung lagi kan jadi ngomong sejarah dong ya lah ya kan kita lagi bicaranya sejarah sejarah band ya bro sejarah band pertama kali yang main musik rock di dunia ya ini asalnya dari Lobamora nah Lobamora itu kalau zaman dulunya dibilangnya Kepulauan Sunda kecil sekarang itu dimana Flores Oh Flores itu NTT ya NTT sampe orang Indonesia bukan mas Blasteran oh Blasteran pon bambung menjangkrik jadi gini bro gua mau bahas kali ini tentang Hai detail men brothers nah menbransel menbraders ini Hai memang Ben asal Indonesia ya asal aslinya sih di tadi kebentuknya di kota kupang bisa Tenggara Timur Hai tapi besarnya di luar dia kayaknya bukan kayaknya untuk untuk band untuk go internasionalnya ya dia di luar cuman kan eh muka-mukanya sih fis 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 orang Indonesia asli ya karena memang ada orang timur ya karena memang memang iya darah-darah Hai Portugal yang mungkin ada ya Hai orang-orang kan karena memang jajaran Portugal dulunya timur-timur makanya orangnya kayak orang-orang ya kayak orang-orang Indonesia sama Portugal bro ya nggak mungkin kalau kayak orang misalkan kayak orang Tibet nggak mungkin beda sepatannya begitu bro tuh yang ngejati Portugal Iya maksudnya mirip gitu nah dulu itu datang manbrader itu kan dia kebentuk sekitar tahun tahun 19-1940 lebih tua sih dari dari The Beatles lebih tua dia kalau nggak salah Beatle masih jadi band masih jadi band cafe masih main di cafe ya masih main di cafe tuh Beatle dia udah di dunia industri jadi ilmen ini nah dia tuh di karena namanya aja kan the tailman brother ya dalam yang berada itu memang dari personilnya juga saudara semua yang gue tahu nih yang gue tahu ya Nah teman-teman teman-teman kalau misalkan ada yang kurang tentang personilnya apa mungkin yang lebih tahu lah ya kita yang lebih tahu tentang detail menbrader coba taruh di komentar ya karena kan disini gue cuman bicara secara globalnya aja ya artinya ada sedikit ada sedikit yang yang enggak lengkap ya pastinya kita coba ingetin aja bahwa kita bahwa kita tuh punya band yang besar iya bahwa Indonesia itu punya bahwa Indonesia itu pelopor ya pelopor musik-musik Hai dipe musik rock lah itu awalnya dari cikal bakal dari Indonesia jangan salah bro Indonesia itu berbeda-beda banget dah Panhellen juga panhellen juga Indonesia juga dari Indonesia terus yang kayak ini ini kayak siapa pemain gitarnya itu kalau nggak salah Adi ya Adi Adi Thailand terus regimen di benjo-benjo gitar konton Thailand di bass-bass gitar terus sama dulu Thailand main drama itu juga goyang boleh atrak si atraksinya dia tuh atrak si panggungnya dia tuh satu unik kedua mencerminkan apa ya mencerminkan orang yang mempunyai mempunyai selain jiwa seninya tinggi terus dia apa ya nggak frontal Bro apa sih namanya intelek ya intelek intelek itu orang kalau gue lihat dari aksi panggungnya dia kayak kayak drummer ya kan dia berdiri terus keliling drummer Solo mungkin dia terus ciri Indonesia nya Iya jadi sopan santunnya juga keren banget keren banget dah enggak kayak sorry ya bukan kita ngelekin atau gimana beda lah beda banget artinya kultur indonesianya dibawa kaya band-band rock-rock yang sekarang itu kan mungkin ya enggak tahu cari sensasi atau gimana kayak ya gitarnya dibanting dibuang sonnya dibakar itu banyak kalau gue liat-liat itu kayaknya ya memang bukan mencemir apa cerminan orang Nusantara aslinya ya itu detail menbrader jadi solonya juga emang keren-keren terhormat gitu loh terhormat ya mungkin memang Indonesia juga memang dulunya teluhurnya juga memang luar biasa ternyata ya kalau kalau gue kalau kita lihat dari detainment yang notabene nya band rock-rock jaman dulu dengan aksi panggungnya itu yang luar biasa bro dari kontrabas yang diputar-putar terus Adi Thielmen ya dia main di atas kontrabas berdiri dia juga enggak salah ya ada gue pernah baca literasi dia tuh tahun sekitar tahun berapa sek kalau ngasih 1940-an dia itu udah bikin gitar 10 senar sedangkan 10 senar itu yang gua gua tahu ya dulunya dulu yang gua tahu itu yang main sih John Paul Jones lejeplin ya nggak salah bener ya dia dibahas dibahas ya Abbas ngarlapan loh ngarlapan ya tapi kan tahun berapa itu udah kesinian sih jenis tahun-tahun 75i Thielmen Brother ini dia satu era sama Elvis Presley satu era ya sama Les Paul ya sama Les Paul satu era itu kemana memang gila Bang kalau menurut gue gila jadi zaman itu Indonesia udah udah menghasilkan udah memproduksi musisi yang kelas dunia lu kelas dunia dan udah gitu ya pelopor pelopor musik rock Indonesia dunia termasuk sebetulnya juga orang Indonesia tuh khususnya musik-musik dari Indonesia memang agak-agaknya entriks ya luar biasa agak-agaknya entriks dari dari bedrocknya juga punya karakter sendiri yes ya juga karakter sendiri termasuk The Thielmen ini kan karakter kalau bandnya dia tuh kuat banget ya Mungkin mah pada zaman dulu kan memang ini jarang banget ya kalau kita bayangin ya di jaman itu ya kan jaman penjajahan buat sih bro iya jaman pembahasan bandar nah kebetulan orang sibuk dengan iya dia udah situasi dengan keadaan itu dia bisa sempet-sempetnya belajar musik kan gitu sempetnya ya karena memang dari dari Herman Thielmen sendiri memang dari bapaknya ya bangsawan kali ya bukan bangsawan sih ya mungkin mungkin kalau ya kalau bukan kalau bukan keturunan bangsawan kalau nggak bisa beli alat gitu nggak bisa jaman itu situasi itu nggak bisa jaman itu status sosial yang kuat lah karena dia tuh sempet ya mungkin masa kecilnya dia di daerah Kupang lah ya akhirnya di hijrah ke Surabaya dari Surabaya dia udah mulai manggung sana manggung Oh berarti dia Star awal berarti di Surabaya awal besar gitu di Surabaya berarti Surabaya dia Surabaya kebentuk kebentuknya tuh di Surabaya dulu kan namanya bukan 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 Thielmen Brother dulu namanya Timor Hitam Brother Iya Timor Hitam Brother Iya Timor Hitam Brother itu awalnya udah beberapa beberapa kali ganti nama ya kalau nggak salah tiga kali ganti nama yang terakhir yaitu yang gua tahu detail menbrader dia personilnya juga itu ya berapa suka ngerolling-rolling posisi gitu ya enggak iya iya karena kebastor dia ke karena memang dia tuh dia tuh memang dari darahnya darah senimannya kuat tuh hampir keluarga semua keluarganya bisa bermain alat musik bisa bermain perfusi luar biasa itu yang ini yang yang lebih bangganya lagi dia bisa bawa nama Indonesia di luar Hai zaman itu Hai malah the Beatles sendiri pernah nonton konsernya dia Iya yang gua bilang tadi Beatles masih main di kafe mereka udah udah di Indonesia kemana tahu di industri udah di memang sih ya memang secara secara nago internasionalnya dia di Belanda bukan di sini ya di Belanda penagen ya ya kayaknya disitu ya ya di Eropa lah di Eropa dia cukup terkenal banget di Eropa ya terkenal banget Anteplah sampai sekarang pun namanya juga masih masih keren itu The Thielmen Brother itu Bro Tom adalah ada makalah gue pernah baca ada masalah makalah tuh dia itu pernah tampil di depan presiden pertama kita Pak Soekarno kalau satu itu lagu itu Pak Karno Pak Karno Pak Kamedo laguat yang mana juga itu lagu oh sempet dia sempet main di istana berarti ya di istana dipanggil dipanggil secara ofisial sama Pak Soekarno tahun 49 kalau nggak salah tahun 49 tahun 49 itu secara ofisial ofisial Pak Karno yang ngundang nah maksud gue gini Bro berarti emang dari start awal nih negara kita leader-leader kita ini emang udah suka musik rock coy nah iyalah oh iyalah diteruskan sampai sekarang Pak Jokowi seneng lah itulah darah-darah seniman itu ya apa ya di Indonesia tuh melekat banget ya dan yang gue bingung yang gue sempet timbul pertanyaan ya apa mungkin itu sebelum jaman kemerdekaan atau gimana Stileman Brother waktu dia di istana itu dia bawain lagu sendiri atau lagu luar ini yang jadi bahan pertanyaan kalau dari yang makalah yang gue baca dia udah bawain lagu sendiri itu kan tahun 49 ya 49 atau 46 ya masalahnya kan eh 64 eh 49 49 nah dia bawain lagu disana itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pakai bahasa Inggris lah enggak arti pertanyaan begini jaman tahun kemarinnya aja push plus nih The Legend push plus The Legend juga Bro luar biasa itu luar biasa salah satu idola gue juga itu push plus itu dulu dulu sempet bawain lagu The Beatles ditangkep Bro ditangkep nah itu kan jadi timbul pertanyaan sebelum khusus karena Stileman Brother main di istana nah dia bawa lagu Inggris pakai bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia nah kalau memang ada yang tahu sobat-sobat MG lovers ya MG lovers yang tahu tentang sejarah time men tolong isi di kolom komentar ya bingung juga tuh iya gua juga bingung masalahnya eh persoalannya kus plus dulu bawain lagu The Beatles itu ditangkep karena ada saat itu pak presiden kita pasokan itu mengeluarkan kebijakan tentang budaya barat iya memang sih yang gua tahu yang gua tahu dulu itu kalau orang orang yang pernah bawain lagu ini ya bukan orang sih fans-fansnya fans-fansnya kus plus atau fans-fansnya The Beatles yang di Indonesia itu sorry bukan fans-fansnya kus plus ya fans-fansnya The Beatles yang ada di Indonesia itu kalau ketahuan lah bawain lagu lagu The Beatles atau lagu barat itu dicukur bro rambutnya dicukur rambutnya luar biasa kan artinya di saat itu ya mungkin maksudnya Bogarno biar jiwa nasionalisme makin nyerep sedangkan itu kan masa-masa baru kemerdekaan Republik Indonesia kayaknya seperti itu ya masa-masa dimana nasionalisme itu patriotisme itu harus banget ditanemin harus banget ditanemin ya tidak ada terus The Tileman itu lagu hitsnya lu tahu gak sih lagu-lagu hitsnya yang di yang di yang di sana yang di Belanda atau di Eropa iya yang di Eropa lah itu kalau gak salah ya nah temen-temen yang tahu boleh tulis di komen tuh dia tuh yang paling hitsnya itu kayak Black Ice Rock Black Ice Rock temen-temen bisa cari di YouTube tuh di ini ya hits di Eropa di Eropa apa tadi namanya Black Ice Rock Black Ice Rock es hitam yang keras es hitam yang keras ya es hitam yang keras ya Black Ice Black Ice ice mata mata hitam oh ice mungkin mata hitam yang keras ya tapi rocknya apa ya rock bisa rock baju bisa batu nih keras bro batu kan bro mau musik masa lu gak paraham sih paraham dong bunuhnya ada yang kedua tuh ada ini gue urutan apa sumber-sumber tahunnya masih 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 bingung gue juga literasinya masalah karena karena band itu di zaman itu banyak belum-belum ada ini belum keren kayak sekarang lah iya maksudnya untuk media iya medianya juga media pemasaran lah ya media pemasaran media yang tercatat zamanasidi coy ya zamanasidi ah piringan hitam piringan hitam itu juga masih langka bro lo tau sih orang bangsawan dong bangsawan yang punya dulu yang punya itu termasuk termasuk ya salah satu kakek gue juga punya tuh dia kan bangsawan juga bro keren juga ya walaah itu orang tibang-tibang orang bukasih orang bukasih nih coy lihat disampaian lo bicara jadi memang Detailman itu ya khusus general ini ya orang-orang pemusik-pemusik yang sekarang itu lah salah satu yang wajib seharusnya ya kalau untuk para musisi yang wajib iya kan tau band rock itu aslinya dari Indonesia Detailman Brother The Thailman Brother itu dan kita juga harus bangga ya bahwa Indonesia itu punya punya pelopor band rock dunia loh kelas ya bukan ecek-ecek kelas dunia bro dan sampai sekarang pun generasi-generasi rock Indonesia itu banyak yang keren-keren bro salah satu yang sekarang ya yang mendunia banget itu ya yaitu Dewa 19 dan yang lain-lain kalau Dewa 19 yang kemarin gue liat yang kemarin gue liat juga tuh yang dia ada apa namanya cover 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 lagu baladewa tuh yang ada ada gilis sheehan terus ada pemenramnya toto cover itu cover lagunya cek korea sting artinya musisi-musisi Indonesia itu bukan musisi ecek-ecek bro udah udah sekelas lah sama mereka-mereka yang udah cuman memang cuman memang karena ya baru-baru sekarang-karang ini kan media-media sosial tuh banyak ya artinya jaman-jaman sekarang kan cepet banget tuh berita berkembang informasi gampang lah informasi gampang kayak dulu nah mudah-mudahan aja musisi-musisi Indonesia itu selalu eksis dan menghargai menghargai sejarah ya menghargai sejarah musik leluhur-leluhurnya ya anggap lah kalau detailmen itu leluhur musisi Indonesia iya karena buat gue gini bro kalau gue buat musik itu bukan sekedar lu bisa mainin itu instrumen kalau buat gue ya tapi ketika lu tahu sejarahnya tuh musik kayak misalkan gini lu misalkan suka apa jeplin lu tuh harus tahu apa sejarahnya dia dari nol sampai dia besar itu seperti apa itu buat kalau buat gue itu buat feel tapi gini bro setau gua gua tahu jeplin itu dia udah pada besar gua mana tahu dia oroknya iya maksudnya nggak kesitunya juga tadi kata lu harus tahu ngurusin dia masih oroknya nggak penting itu apa itu harus tahu masih oroknya cari tahu di TKI di mana jadi 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 kalau orang luar negeri TKI 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 apa apa satu yang pasti gua salut bangga gua bangsa kita ini ternyata punya kelas di musik dunia gitu nah nggak sekedar pengekor ya kita ini pionir ternyata iya jadi memang sebenarnya orang Indonesia dan leluhur-leluhur Indonesia baik musisinya ataupun yang lain-lain ya selain di bidang musik itu memang pelopor ternyata dan kenapa sih generasi-generasi sekarang itu pada nggak ngerti gitu loh yang akhirnya timbul kebanggaan sebentar-sebentar luar negeri yang keren sebentar-bentar luar negeri yang keren akhirnya apa ya jadi mereka sendiri yang mengkucilkan bangsanya bro nah karena itu tadi karena mereka ketidaktahuan ya melupakan sejarah nah gitu bro jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah karena sejarah itu adalah menurut gua ya cikal bakal berdirinya bangsa berdirinya generasi-generasi yang hebat karena dia memahami sejarah baik sejarah musik sejarah leluhur sejarah berdirinya negara ataupun sejarah daerah masing-masing itu wajib kita tahu sejarah itu cikal bakal nusa depan ya karena tanpa sejarah kita bukan apa-apa ya kita yang kita tahu ya sekarang aja kan Indonesia kayak begini kayak begini kayak begini padahal Indonesia sedang baik-baik aja gitu karena ya mungkin sebentar lagi ada musim rame-rame kan tahun 2024 nah akhirnya kan the time and brother gua bahas dah hari ini karena tahun 2024 itu ada rame-rame makanya gua bahas time and brother tapi gua salut loh sama petinggi-petinggi kita sekarang dari mulai wali kota gubernur ya sampai presiden itu rock and roll lalu kata gua sekarang tuh rock and roll lah ya rock and roll jiwa jiwa apa minimal minimal seneng musik lah seneng musik musik jokoi wih galika iron maiden tau seneng dan sama band-band yang kesininya juga ya kayak siapa kemarin yang dipanggil ke jakarta juga arkarna itu kan band baru band belum lama bro arkarna dipanggil juga sama pak jokoi memang musikat seren sih arkarna juga modern arkarna bukan lama ya udah baru ya baru iya belum lama itu nah itu itu belum lama itu paling tahun 90-an oh band maksudnya band 90-an iya band 90-an oh bulan-bulan berarti belum lama kalau dibanding ke Thailand dengan brother mau gak ada apa-apanya hahaha gak ada apa-apanya bro beda itu masih anak orok gitu kita ngebasa kejauhan wah memang harus digali bro memang harus digali biar musisi-musisi yang generasi sekarang itu tau gua rusak masih mereka yang belum tau dah anak-anak masih banyak masih banyak masih banyak yang belum tau kalau bahwa bahwa musik rock itu awalnya dari Indonesia ya mungkin juga di luar negeri banyak cuman yang pertama kali bikin tenor musik rock itu ya Thelman Brothers di dunia kelasnya dunia ya itulah orang Indonesia makanya itu tadi kebanggaan gua lah jadi orang Indonesia ya karena luhur-luhur Indonesia itu luar biasa pemikirannya luar biasa gua seninya luar biasa karya-karyanya luar biasa filosofinya juga itu masih banyak yang belum tau ternyata generasi-generasi sekarang nah kalau bukan kita kita-kita siapa lagi sih yang mau memberikan informasi ini kepada generasi-gerasi di bawah kita bro bener-bener wajib itu wajib kita kasih tau karena kalau sampai sejarah itu terputus waduh wah Bisa Blackpink Bisa Blackpink sejarah sejarah yang dipelintir aja banyak iya kalau kita gak udah sampe tau sejarah dunia ini bisa Blackpink tau loh udah kalau kita tidak mengetahui sejarah bangsa kita dunia ini bisa Blackpink ya ntar hitam ntar merah ntar merah jambu ntar hitam jadi ham ham kagak connect jadi ham ham gak jelas jadinya nah itu bahasa Bekasi itu gak anu gitu ya iya jadi apa ya kalau istilah warna blauk warna blauk hitam kagak putih kagak kalau bahasa sekarangnya ini bronze nah itulah jadi betapa hebatnya leluhur-leluhur Indonesia oke kita tutup pembahasan tentang ee tentang band yang sangat fenomenal di dunia ini nah sebelum gua tutup gua mau tanya komentar lu nih apa sih pesen-pesen lu buat anak-anak musik sekarang ya ya yang tadi yang tadi gua bilang lu belajar musik lu main musik jangan sekedar bisa main instrumen aja lu harus tau sejarah ya misalkan lu main gitar nih ya lu harus tau tuh sejarah gitar kapan itu gitar ditemuin dari gitar yang jadul sampai gitar yang sekarang nih modern dan filosofinya juga harus tau berarti ya filosofinya kan banyak termasuk yang kita buat sekarang sejarahnya lu harus tau karena itu ngebentuk feel tanpa lu sadari feel lu bermain lah sih misalkan lu orang blues itu berarti sangat mempengaruhi itu ya oh banget kalau buat gua dan gua yakin senior-senior yang lain gua pasti bilang gitu kok karena musik itu tentang rasa ya betul musik itu tentang apa yang lu rasa oke cukup sampai disini perjumpaan kita kali ini semoga kalian di seluruh dunia baik-baik saja tehas selalu dan penuh keberlimpahan rezeki amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi tidur jadi tidur selamat menikmati